Intro Selamat pagi pemirsa, sepak bola dan politik seharusnya ada dalam lapangan yang terpisah Sepak bola harus steril dari politik dan intervensi kekuasaan Namun kenyataannya, realitanya selalu jauh dari ideal Politik kerap mengintervensi sepak bola dan menjadikannya ajang pertaruhan bagi berbagai kelompok kepentingan Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Senin 27 Maret 2023 Dengan tema Piala Dunia U20 Tersandra Politik bersama saya Leonhard Samosir Editorial media Indonesia ini juga dapat Anda dengarkan, Anda simak melalui MG Radio Network Di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan melepon nomor telepon 021-583-99100 Dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewa Redaksi Media Group Gaudensius Soehardi Bang Gaudensius, selamat pagi Selamat pagi Sehat-sehat bang? Sehat Bangsa kita masih sehat? Mestinya sih sehat Harusnya sehat? Mestinya ya Karena kan suka sepak bola ya, suka bermain dan suka menonton Tapi kelihatannya ini ada sesuatu yang mungkin menjadi pelik Kita ke editorial, Pemirsa editorial pagi ini diberi judul Piala Dunia U20 di bawah 20 tahun Tersandra Politik Pertanyaan dasarnya begini Bang Apakah memang olahraga itu memang harus terpisah dengan politik atau dengan negara atau memang harus terkait? Ya untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita menelah ya, menelah Undang-Undang Keolahragaan Oke Undang-Undang Keolahragaan itu tegas sekali di pasal 3 ya Disebutkan di sana itu tentang olahraga di Indonesia itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Keolahragaan 45 Kalau kita berbicara tentang Undang-Undang Keolahragaan 45 Pembukaan Undang-Undang Keolahragaan 45 itu salah satu amanatnya itu menghapus segala bentuk penjajahan di atas muka bumi Dari sejak awal Indonesia itu berada di pihak Palestina untuk kemerdekaan Palestina Atau kita mengutuk keras Israel yang disebut Jones itu Nah itulah alasan mengapa sampai sekarang masih banyak orang yang belum bisa menerima kehadiran Israel Di dalam pertandingan sepak bola U20 ya, Piala Dunia U20 itu Akan tetapi pada sisi lain, sepak bola itu adalah impian kaum muda Bagaimana harapan anak-anak muda Indonesia yang ingin melihat dan ingin bertanding di dalam Piala Dunia U20 Maupun ingin menyaksikan kiprah anak-anak muda itu diberanggung sarapan mereka hanya karena persoalan politik Karena itu tidak ada jalan lain harus duduk bersama antara mereka yang pro dan kontra Apalagi tadi saya katakan Indonesia sendiri yang melamarkan diri menjadi tuan rumah dalam dunia Dan ada enam kepala daerah yang sudah memberikan garansi kepada FIFA untuk menjamin keamanan dalam penyelenggaran Piala Dunia Termasuk Bali dan Gubernur Jawa Tengah Tetapi kan sekarang itu dua Gubernur ini yang berada di depan untuk menolak keberadaan kehadiran Israel Tentu kita katakan mestinya pemerintah pusat Karena yang menyurati ini kan Presiden ya Mestinya Presiden dengan para Gubernur ini berbicara dari hati-hati tentang ini gitu Oke kita akan bahas itu Bang Godin Selanpemisai nilai editorial media Indonesia Tukar ini Senin 27 Maret 2023 Piala Dunia U20 tersandera politik Sepak bola dan politik semestinya berada dalam lapangan yang terpisah Janganlah dipersatukan Sepak bola harus steril dari politik dan intervensi kekuasaan Begitupun politik Jangan mendompleng panggung besar dan mentereng dunia sepak bola Namun realitasnya selalu jauh dari ideal Politik kerap mengintervensi sepak bola dan menjadikannya ajang pertaruhan bagi berbagai kelompok kepentingan Akibatnya urusan sepak bola selalu runyam ketika berkelindan dengan politik Seperti nasib gelaran Piala Dunia U20 Yang bakal dihelat di Indonesia tahun ini Kini terancam gagal karena intervensi politik Musababnya sejumlah daerah yang ditunjuk sebagai tempat pertandingan menolak kedatangan tim Israel Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan penolakannya terhadap keikut sertaan Israel Alasannya untuk meneguhkan komitmen Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dalam mendukung kemerdekaan Palestina Penolakan terhadap Israel juga disampaikan kader PDI perjuangan lainnya yang kini menjabat Gubernur Bali Iwayan Koster Selain menjadi kota penyelenggara pertandingan Bali sedianya juga menjadi tempat pengundian Piala Dunia U20 pada Jumat 31 Maret nanti Penolakan ini langsung menuai pro dan kontra Banyak pihak menolak kehadiran Israel karena kejahatan perangnya di Palestina Serupa dengan Rusia yang didiskualifikasi oleh FIFA dari kualifikasi Piala Dunia 2022 Qatar lalu Di lain pihak gencarnya penolakan terhadap Israel belakangan ini dinilai sebagai sikap yang terlambat Dan cenderung punya tendensi politik Sikap yang terkait rat dengan agenda kontestasi demokrasi di dalam negeri pemilu 2024 Israel sejatinya lolos ke Piala Dunia U20 pada akhir Juni 2022 Akan tetapi penolakan di Indonesia baru santer pada Maret ini Atau berselang hampir satu tahun Penolakan itu pun langsung direspons FIFA dengan membatalkan agenda drawing di Bali Bagi FIFA penolakan terhadap tim Israel sama dengan membatalkan garansi penyelenggaraan Yang telah dikeluarkan pemerintah Provinsi Bali Sikap FIFA ini dimaknai sebagai sinyal ketidakpastian Nasib gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia pada 20 Mei sampai 11 Juni Bahkan PSSI khawatir dampaknya tidak hanya sampai pada pembatalan perhelatan itu di tanah air Tetapi juga pengucilan sepak bola Indonesia di level internasional Jika PSSI dibekukan FIFA Kegiatan yang berhubungan dengan kalender FIFA tidak bisa diikuti Indonesia Potensi kehilangan perputaran ekonomi hampir 10 triliun rupiah Persoalan pelik ini harus segera dicarikan jalan keluarnya Ketua Umum PSSI Erik Thohir dituntut bergerak cepat untuk mencarikan solusi maupun lokasi alternatif Tidak hanya kepada para pemangku kepentingan di dalam negeri Erik harus pula meyakinkan dan membujuk FIFA bahwa keikut sertaan Israel mampu dijamin di negeri ini Momen ini sekaligus bisa menjadi momentum bagi Indonesia Untuk memberi contoh bagaimana semestinya sepak bola steril dari politik Contoh yang bahkan tidak bisa diberikan oleh FIFA sekalipun Salah satunya ketika mereka mencoret Rusia dari kualifikasi Piala Dunia Gegara menginvasi Ukraina Sebagai ketua panitia lokal Piala Dunia O20 Erik didesak mampu menjamin dukungan pemerintah Demikian juga soal penerimaan publik dan keamanan peserta Termasuk Israel di dalamnya Pencinta sepak bola tanah air menuntut pengurus PSSI yang belum seumur jagung terbentuk ini Mampu menjalankan estafet agenda Piala Dunia U20 Jangan ada kata gagal bagi Piala Dunia U20 yang tinggal 54 hari lagi bergulir Jika gagal Jika FIFA menarik kepercayaan kepada Indonesia sebagai tuan rumah Itulah awal dari bencana besar bagi persepak bolaan nasional Di bagian berikut Anda bisa mencintakan pendapat Anda dengan terkait editorial pagi ini Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih Pemirsa masih bersama kami di Editora Media Indonesia Bang Godin sepilihan atau kemungkinan terburuknya kan adalah Indonesia batal menyelenggarakan U20 ini Tetapi kan sebelum itu mungkin ada opsi-opsi lain Bang Apakah misalnya daerah-daerah yang menolak ini bisa dipindahkan misalnya Lokasi-lokasi yang terkait dengan U20 ini ke daerah-daerah lain yang tidak menolak Bagi dunia itu tidak melihat daerah-daerah ya Yang ini itu kan Indonesia Indonesia sebagai negara yang menjadi penyelenggaran tuan rumah Karena yang meminta untuk menjadi tuan rumah itu Indonesia bukan daerah-daerah yang meminta Karena itu disini yang dibutuhkan itu konsistensi Konsistensi yang pertama itu adalah konsistensi kepala daerah Yang sudah menandatangani tentang rekomendasi terkait dengan keamanan peserta Itu ada enam kepala daerah yang menandatangani itu Atas dasar itulah FIFA menerima Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala dunia itu pada 24 Oktober 2019 Indonesia melamar itu 19 Juli Surat Presiden itu 19 Juli 2019 suratnya kepada FIFA itu Dan Indonesia menyisihkan Brazil dan Peru sebagai calon tuan rumah juga Mereka cuma melamar gitu kan Itu artinya pertanyaan mendasar itu apakah Indonesia tetap konsisten atau tidak Itu itu pertanyaan mendasarnya Walaupun mestinya disadari ada konsekuensi logis dengan kehadiran Israel disini Israel itu kan baru ketahuan lolos itu pada 25 Juli 2022 ya Setelahnya ya berarti ya Setelah Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah gitu Oke Ributnya di Maret 2023 Iya ini mungkin agak pelan agak perlahan mencernanya supaya baru kemudian ribut Tapi sebelum kita lanjutkan Bang Godens kita akan coba bertanya dulu Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo Bung Joy selamat pagi Selamat pagi Ya Bung Joy pertanyaannya kalau Israel diterima untuk ikut berlaga di kejuaraan U20 Piala Dunia di Indonesia Itu sebetulnya kalau menurut pandangan Indonesia bisa dilakukan atau memang tidak bisa Karena Indonesia kan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel Indonesia mendukung Palestina sampai sejauh ini Menurut Anda seperti apa Bung Joy? Ya kalau kita bicara mengenai Israel sebagai sebuah negara dan dalam konteks olahraga Beberapan atlet Israel kan kemarin juga datang ke Indonesia dan gak ada masalah kan Di bulu tangkis atlet Israel datang Belum lama ini atlet balap sepeda juga tampil di velodrom rawamangun Jadi menurut saya dalam konteks olahraga gak ada masalah gitu loh Dan ketika Indonesia menerima, diterima sebagai tuan rumah oleh FIFA untuk Piala Dunia U20 menggantikan China Kan sebetulnya konsekuensinya karena titelnya adalah Piala Dunia Ya semua negara mau itu punya hubungan diplomatik mau tidak Ya Indonesia harusnya sudah tahu bahwa ada kemungkinan Konsekuensinya kita harus menerima negara yang tidak punya hubungan diplomatik Tapi mengacu kepada bulu tangkis, kepada balap sepeda Dan ada beberapa cabang lain juga yang atlet Israel datang ke sini Bahkan turis-turis Israel juga banyak kan bertebaran di Bali gitu kan Sebetulnya kan gak ada masalah juga Cuma persoalannya kan ini masalahnya sepak bola kan Dan ini juga menurut saya kalau saya lihat lebih jauh Ini kan juga sebetulnya blundernya pemerintah Terlalu membuat Piala Dunia U20 ini seolah-olah pertaruhan gengsi negara lah Padahal enggak ya Piala Dunia U20 itu biasa-biasa aja dalam arti Ini kan kelompok umur ya Jadi kalau negara lain itu agak-agak enggan Karena memang secara bisnis tidak menguntungkan gitu Jadi sebenarnya Bung Joy kalau menurut Anda Ini tetap saja diselenggarakan dengan kedatangan juga tim nasional Israel Boleh bertanding atau sebaiknya tolak kalau menurut Anda Begini ada dua konsekuensi sebetulnya Kalau Indonesia yang menolak itu ada konsekuensi dari FIFA Karena kemudian kita akan dipermalukan secara global ya Dan Indonesia akan dipandang sebagai negara yang tidak layak Tidak berdaulat dalam arti tidak mampu untuk menerima tamu Terhormat seperti tamunya FIFA Yang kedua kalau ini di cancel oleh FIFA Dan yang di cancel adalah kesertaannya Israel Indonesia aman Tetapi FIFA tidak mungkin melakukan itu Ya karena bagaimanapun tahu kita tahu FIFA itu kan aliansinya ke barat gitu loh Ketika Rusia dihukum oleh FIFA IOC juga menghukum Rusia Itu kan memang aliansinya ke barat gitu loh Jadi tidak mungkin FIFA akan memban Israel gitu kira-kira Kalau pindah kotanya tidak di Bali begitu Tidak di daerah di Jawa Tengah bisa atau tidak itu Bung Joy? Ya itu tergantung komitmen Sekarang kan pemerintahan Jokowi ini diganggu oleh kepala-kepala daerah Yang seolah-olah mereka heroik banget gitu ya Menolak Israel Nah ini yang harus ada komitmen dari Karena sebetulnya Bali juga sebelumnya kan tanda tangan Karena mereka salah satu host gitu loh Jawa Tengah juga tanda tangan komitmen Tapi ketika ada nama Israel Muncullah aroma politik 2024 Yang semua orang ingin mencari panggung Seolah-olah heroik menolak Israel gitu Ini PR berat bagi Jokowi dan Erick Thohir Baik kita tunggu berarti nanti seperti apa Sikap pemerintah pusat Terkait dengan penyelenggaraan piala dunia U20 di Indonesia Untuk saat ini terima kasih Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo sudah mencerahkan kami Selamat pagi Bung Joy Menarik pilihan-pilihannya Bang Gunis Tapi kita harus sudah dahulu karena kita harus ikuti Headline News pukul 7 Pemirsa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia kembali Seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi media sosial at mediaindonesia Media Indonesia referensi bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Indonesia Dan kita akan lanjutkan diskusi kita Tapi kita mau mendengarkan dulu banggo dan pendapat dari pemirsa Metro TV Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu Ada Pak Eduard Pak Eduard selamat pagi Selamat pagi Bung Lona Selamat pagi Bung Gauden Selamat pagi Pak Silahkan Pak Eduard pendapat Anda Kita prihatin dengan kondisi dilema yang dihadapi oleh Pak Eduard Tentang penyelenggarakan Penyelenggarahan Persepabilan U20 ini Banyak yang berkontok-kontok sepabila yang berpendapat Bahwa Event U20 ini tidak ada apa-apa Negara lain banyak menolak Tapi Indonesia kan ingin membangun cepat bola dengan baik Supaya mulai dari U20 mereka keberprestasi Nantinya akan ke kelas yang lebih tinggi Nah kita mengharapkan ini merupakan pembinaan yang baik Tetapi ya banyak sekali yang menolak dengan kondisi kehadiran Israel Nah memang ini suatu tantangan bagi PSSG sendiri Untuk bertindak arif Karena di satu sisi politik Indonesia jelas Bangsa Indonesia itu Mayoritas agak antipati dengan Israel Dengan tindakan-tindakan kejinya terhadap Palestina Ada rasa simpati dengan bangsa Palestina Tetapi di sisi lain Namanya sport Sport harus sportif Sportif dalam arti kata ya Kita seperti yang disampaikan Melepaskan Suasana politis itu ke dalam Jangan memasukkannya ke dalam suasana olahraga Olahraga ya olahraga sport Nah tetapi yang saya herankan Ada beberapa tokoh yang tadi yang dikatakan oleh Bung Gauden bahwa ingin jadi heroik Bahwa mereka menentang-menentang-menentang Dengan segalanya salah satunya Bapak Haikal Hasan Haikal Hasan ini lupa bahwa dia itu berguru Dengan orang Yahudi yang bernama Saron Dan fotonya diviralkannya bahwa dia bangga dengan foto bersama Yahudi Israel itu Ini orang-orang munafik bener ini Haikal Hasan ini Saya ingatkan dia Dia ini yang memprovokasi yang sangat besar Haikal Hasan ini Fotonya dengan Profesor Saron itu diviralkannya kemana-mana Nah kita bahasa Indonesia enggaknya bertindak arif lah Untuk sport ya kita sport ajalah Ini kan demi anak bangsa pada masa ke depan Kita berharap persiapabat Indonesia temen dunia Dengan adanya bibit-bibit tangguh Kalau kita sampai dibin oleh Tiba kasihan anak-anak ini Yang punya makrat, yang punya talenta Yang harus terpendam karena gara-gara Kepentingan polisi 2024 Terima kasih Baik Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapatan Anda Pak Selamat pagi Di belakang Pak Edward ada Pak Peter dari Palu, Sulawesi Tengah Pak Peter selamat pagi Selamat pagi Bung Leo Jadi saya pertama ada beberapa poin yang saya catat ini yang penting Pertama, politik is politik Sport is sport Kedua, tidak mungkin Israel dikalahkan atau disisihkan atau dianggap tersisi Padahal tidak boleh bertanding dalam U20 ini Karena ditolak datang ke Indonesia Ketiga, konsekuensi atas kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah U20 itu harus menerima Keempat, bagaimana mau jadi tuan rumah untuk event-event olahraga yang lebih besar Seperti Piala Dunia, bahkan Olimpiada Kalau ini yang dibawa-bawa, politik Kelima, statement politik dari para gubernur yang menjadi kader politik Dalam rangka pemilihan umum 2024 Ini saya kira menjadi alasan Sehingga terburu-buru Jadi ini para kandidat Capres 2024 Tolong hati-hati Jangan terburu-buru Nanti digoreng Dan akibatnya nanti tergeru suaranya Demikian Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Pak Peter di Palu, Sulawesi Tengah Untuk pendapat Anda Di belakang Pak Peter ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau Pak John, selamat pagi Selamat pagi, Bung Leo Selamat pagi, Bung Gauden Selamat pagi, Pak John Silahkan, Pak Ya ini sangat mengejutkan juga Yang dibedah oleh edit teriap pagi hari ini Piala Dunia U20 Terserah politik Jadi begini Kalau saya Artinya Indonesia ini Tak siang sebenarnya Tengah kursi yang siang ada Karena Indonesia kan tidak tahu Bahwa Israel itu kan ikut di FNF internasional Apalagi masuk negara maju Seharusnya kita Ya dibedakan Tapi berbeda Ini Bung Leo Kalau ini U20 Dijadakan tahun 2025 Semua keberadaannya 5 Jadi Maksud Pak John ini Karena menjelang 2024 Begitu Pak Maksud Bapak begitu ya Jadi ini digoreng lah Digoreng contoh Kita memang Kita apa betul dengan Israel ini Itu tidak kita pungkiri Indonesia konsen dengan Tapi ini kan hal yang berbeda Ya Saya sangat Sangat setuju dengan Al-Mahram Gus Dur Gus Dur itu Kalau kita Kalau kita apa Kita dekatin musuh Kita ingatkan dia Ya Al-Mahram Gus Dur itu kan dekat semua Bisa dia Kalau kita sekarang tertutup Orang-orang itu bagaimana Ini kan politik Sebenarnya yang bisa dipakai Sebenarnya Bisa diulis Elus itu orang Israel itu Udah Indonesia ini kan Piawa Di luar negeri dia Udah Kamu damai Kurangnya apa dengan Apa Bisa Bisa begitu kita Kita nampakkan secara Indonesia kita Tapi sekarang ini itu aja sebenarnya Apalagi ini tugas berat nih Pak Erick Thohir ini Ya Oke Sesi baru ini Kalau kita sempat dicoreng oleh FIFA Ya Kiamatlah sebab bola kita Baik Semoga itu tidak terjadi Terima kasih Pak John Veto di Batang Kepulau Andriopan Untuk pendapat Anda Selamat pagi Lucu Menarik Ini memang Yang dikatakan Pak John Kalau U20 nya di Indonesia Tahun 2025 Gak ada masalah ini Ini karena terkait dengan 2024 Memang begitu Atau bagaimana nih Pak Gauden Ya Kita melihat secara Menyeluruh ya Pertama-tama tentu Kita memberi apresiasi dulu ya Kepada Gubernur Bali Maupun Gubernur Jawa Tengah Yang di dalam statement mereka itu Mengatakan bahwa pihaknya Konsisten Dengan sikap Bung Karno Yang menarik diri dari Olimpiade Karena ada Israel ketika itu ya Oh itu alasannya dulu ya Iya Oke Oke Dan itu yang dijadikan dasar sampai sekarang Oleh Gubernur Bali Maupun Gubernur Jawa Tengah Akan tetapi pada sisi lain Ketika mencalonkan diri menjadi Tuan rumah Itu di bulan Juli ya Indonesia melamar diri itu kan Bulan Juli 2019 Dua Gubernur ini Juga menandatangani Apa? Garansi Garansi Rekomendasi garansi Garansi Untuk Tuan rumah gitu kan Itulah alasannya Kenapa FIFA Menerima Indonesia Sebagai Tuan rumah Oh Karena ada garansi dari Kepala Daerah Oke Termasuk Kepala Daerah Gubernur Jawa Tengah Maupun Gubernur Bali Nah kita apresiasi pada konsistensi sikap Tetapi mestinya konsisten juga dong Kalau sudah memberikan apa Garansi Mestinya konsisten menggaransi terus Jangan dicabut? Jangan di Belum dicabut sih Oh oke Tiba-tiba menyatakan Menolak gitu kan Oke Menyurati Misalnya Gubernur Bali Menyurati Menteri Pemuda Pemuda dan olahraga Tentang pernyataan sikap Menolak kehadiran Israel Di Bali Loh Kenapa baru sekarang gitu Kenapa dulu memberikan rekomendasi Walaupun Itu kan peristiwa 2019 ya Memberikan garansi Israel baru masuk ke Lolos Pela Dunia itu kan Baru 2020 Jadi waktu memberikan garansi Tidak berpikir bahwa Israel mungkin akan datang nih ke Indonesia Begitu ya Itulah persoalan Pikir panjang dulu gitu loh Bang tapi pertanyaannya Bang Kalau Kalau tiga pemirsa tadi kita Jadikan contoh misalnya Sample ya Tiga-tiganya mengatakan bahwa Tetap mendukung Indonesia Yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina Tetapi Secara tidak langsung Semua mengatakan Ya Olahraga adalah olahraga Politik adalah politik Ini harus dibedakan Berarti Mereka mendukung O20 tetap ada di Indonesia Dengan salah satu tim Nas Yang datang adalah Israel Ini kan harusnya Ini saja yang dipegang oleh Erik Thohir sebagai ketua umum PSSI Atau Joko Widodo sebagai presiden Ya pertama Saya mengutip Pernyataan ketua umum PBNU ya Oke Ketua umum PBNU Tidak menolak Kehadiran Israel Tetapi Tetapi dia mengatakan justru Indonesia mestinya memperkuat ya Memperkuat diplomasi Untuk menghadirkan negara Palestina itu Memwujudkan dukungan negara Palestina Kemudian Pemimpin Palestina Atau Duta Besar Palestina untuk Indonesia Juga tidak mempersoalkan Kehadiran Israel Di Indonesia Dalam kerangka olahraga Tetapi Pada sisi lain Kita juga mesti berpikir lebih luas Bahwasanya Olahraga itu kan Sportifitas ya Sportif Dan di dalam olahraga itu Ditemukan kedamaian itu Jangan-jangan gitu ya Kalau Kesebelasan Israel itu bertanding di Indonesia Ini kesempatan yang baik Untuk memberikan Apa ya Advokasi Diplomasi Kepada pemain Israel Untuk mengakui Palestina gitu Oh Itu kan bisa di Apa Diambil cara lain gitu kan Iya Karena kita yakin sekali Di dalam Sepak bola Terutama di dalam olahraga itu Iya Olahraga selalu menemukan Kedamaian itu sendiri Sportifitas Sportifitas Dan kedamaian Sayang gitu loh Iya Tadi Ibu Anton Sanjoy Sebelum jeda Mengatakan Di bagian terakhir yang saya catat Ini kan repot ini Erik Tohir Joko Widodo Direpotkan Dengan Tindakan-tindakan Kepala daerah Yang Seakan-akan heroik Untuk membela Perjuangan Palestina Dengan menolak Timnas Israel Ini bagaimana ini Ya justru saya Masih menunggu Apa sikap Erik Tohir Karena kita tahu juga Erik Tohir itu kan Selalu tercatat Di dalam berbagai survei Itu Menjadi Calon wakil presiden Favorit lah Nah apakah Erik Tohir Bisa berseberangkan sikap Dengan Dua kepala daerah Yang berasal dari Partai Besar gitu kan Ini kan menjadi Apa Tanda tanya Tanda tanya Mudah-mudahan Bisa dipisahkan Antara politik Dan Olahraga Ya Mestinya sih bisa ya Bisa dipisahkan Ya ini memang aneh sih Kalau tadi Mendengar penjelasan Bung Anton Sanjoy juga Bang Gaudens Kan ada beberapa atlet Mungkin bukan dari Sepak bola memang Tapi dari beberapa Cabang olahraga lain Dari Israel Yang sudah bertanding Di Indonesia Dan aman-aman saja Biasa-biasa saja Tidak menerima penolakan Tapi ini karena Sepak bola Katanya Dan Kalau tadi Saya jahit dengan Pernyataan Pak John Veto Kalau tahun 2025 Diadakan Setelah pemilu Maksudnya Ini akan aman-aman saja Berarti Jangan-jangan Memang ini benar-benar Motif politik Mengalahkan segalanya Ya beberapa waktu lalu Itu kan ada Pertuan Parlemen Dunia ya Di Bali Israel hadir juga Kok disana Tahun lalu ya Ya Parlemen Israel juga Hadir gitu Tidak ada Tidak ada yang menolak Kok Karena itu Peristiwa Internasional kan Dan Khusus untuk U20 ini kan Indonesia hanya Tuan rumah kok Bukan penyelenggara Penyelenggaranya itu Tetap Apa FIFA kok Penyelenggaranya Jadi itu yang harus Dipahami sebetulnya Ya ini kan FIFA FIFA punya Otoritas Hanya Penyelenggaranya Di Indonesia Dan Indonesia Itu tidak hanya Terkait dengan olahraga Yang Kehadiran orang Israel Oke Di dalam Konferensi Internasional juga Politisi-politisi Israel itu Diterima kok di Indonesia Pertanyaannya begini Bang Setelah drawing Dibatalkan oleh FIFA Apakah itu benar Artinya U20 di Indonesia pun Akan dibatalkan Saya membaca beberapa konsekuensi Kalau benar itu dibatalkan FIFA Itu Akhirnya Seperti headline Media Indonesia Jangan-jangan Sepakbulan Indonesia Terkucilkan Kita akan bahas di bagian berikut Dan bisa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Terima kasih Kita di bagian akhir Dari diskusi kita pagi ini Bang Godens Kan ada Sekian Kemungkinan Sangsi dari FIFA Kalau kemudian Batalnya Indonesia Menyelenggarakan U20 Itu bagaimana itu Bang Ya harus bisa diterima Itu konsekuensi sikap ya Kita mau menjadi Tuan rumah Tentu Ada Ada hal-hal Yang harus dipatuhi Ketika Ada penolakan Dan batal menjadi Dan batal Kalau batal ya Sampai sekarang ini kan Belum ada Pernyataan resmi dari FIFA Untuk membatalkan Indonesia Sebagai Tuan rumah Tapi drawingnya sudah batal Walaupun drawingnya dibatalkan Bulan Itu kan Untuk 31 Maret ya Tetapi FIFA tetap mengirimkan Utusannya Untuk memeriksa Lapangan-lapangan Yang akan dipakai Itu berarti Masih 50-50 lah Tetapi Ambil lah Yang paling buruk Misalnya dibatalkan Tentu Banyak sekali Persoalan yang akan dihadapi Oleh sepak bola Indonesia Walaupun Indonesia sudah berpengalaman Berkali-kali Dikuculkan oleh FIFA Pada akhirnya bisa Apa Bisa juga Survive Muncul lagi Muncul lagi gitu kan Mudah-mudahan Kasus ini Tidak akan terjadi Tetapi Saya mau mengatakan Walaupun Piala Piala dunia U20 itu Tidak terlalu bergensi Seperti Piala dunia Khususnya Dewasa Tetapi kita Lihat bahwa Banyak sekali Pemain-pemain besar itu Lahir dari U20 Ambil contoh Maradona Setelah berhasil Membawa U20 Argentina Sebagai juara dunia Maradona masuk ke Tim nasional Dan membawa Membawa juga Argentina Menjadi juara dunia Itu artinya U20 itu Jangan dipandang Sebelah mata Apalagi Indonesia Sudah Melamar Diri gitu kan Ya Kalau sudah melamar Diri ya Jangan putus Di tengah jalan lah Tapi ini pertanyaannya Siapa bang Yang kemudian Harus Apa ya Membicarakannya Lagi kepada Terutama Kepala-kepala daerah Yang sudah menyatakan Penolakan Jawa Tengah Dan Bali Apakah itu Adalah seorang Ketua Umum PSSI Atau Seorang presiden Karena yang menolak Ini kan gubernur Dia menolak Dalam kapasitas Sebagai gubernur Presiden langsung Atau Ketua Umum PSSI dulu Ini menarik Pertanyaan itu Menurut saya Gubernur itu Boleh-boleh saja Menyatakan Keberatannya Keberatan Darahnya Dihadiri oleh Tim Israel Tetapi Tentu Dalam Satu dua hari ini Paling lama Presiden Pasti akan berbicara Dengan para gubernur Apalagi Gubernur-gubernur Yang Keberatan Berasal dari Partai yang sama Dengan presiden Satu rumah Ya Ya Pasti bisa diselesaikan Tidak ada yang Tidak bisa diselesaikan Apalagi Jokowi ini kan Piawai Melakukan diplomasi Dengan Para Kepala daerah Tapi yang paling penting Kita berharap juga Kemenlu Bisa memberikan garansi Secara diplomasi Kepada FIFA Bahwa Indonesia Tetap bersedia Kok menjadi Tuan rumah Jadi ini Langsung Harus Komandannya Presiden Yang mengambil Alibukan Ketua Umum PSS Apa dong Disitu bang Tanggung jawab Bukan soal Tanggung jawab Ketua Umum PSS Yang menyurat Tanda tangan Yang menyurat Itu ya Presiden Itu kan di tanggal 23 23 Maret 2019 Itu kan Ini kan surat resmi Indonesia Pemerintah Indonesia Melamar diri Menjadi Tuan rumah Itu kan Oke Ya Mestinya Presiden Juga bertanggung jawab Gitu ya Untuk Bisa Penyelenggaran Piala Dunia U20 Itu tetap di Indonesia Jangan karena Ribut-ribut Ya anggap saja ini Ribut-ribut Dikit lah Dan tidak perlu lagi Ribut-ribut besar Indonesia yang pasti Tetap berada Di belakang Palestina Untuk Mewujudkan Negara Palestina Pisahkanlah Olahraga ini Dari diplomasi Terkait dengan Palestina Baik Kita harapkan Memang Kebijaksanaan Dimiliki oleh Para pemimpin Bangsa kita ya Untuk menyikapi Masalah ini Ya mudah-mudahan Seluruh pemimpin di Republik ini Rajin berolahraga Ya Sehingga tubuhnya sehat Jiwaya juga sehat Gitu kan Mensana Incorporasi Semoga kita Ketemu jalan keluar Yang paling bijak Bang Godin Susu Adi Terima kasih Bang Sudah di tempat ini Selamat pagi Pagi loh Pemirsa persoalan pelik Ini harus segera Menemukan jalan keluar Ketua Umum PSSI Erick Thohir Dituntut Untuk bergerak cepat Mencarikan solusi Maupun lokasi alternatif Ketua Umum PSSI Harus meyakinkan Viva Bahwa keikut sertaan Israel Mampu dijamin Keamanannya Di negeri ini Momen ini Sekaligus Bisa menjadi momentum Bagi Indonesia Untuk memberikan contoh Bagaimana Semestinya Sepak bola Steril Dari politik Mari Kita tegakkan Perdamaian Dan juga Keamanan Di dunia internasional Di Indonesia Saya Lona Samusri Terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Untuk pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Tubuh Dan juga jiwa Selamat pagi Sampai jumpa